Sim Taeyong desak pemain timnas Indonesia harus bisa bertahan dan menyerang sama baiknya. Sim Taeyong mendesak anak kasuhnya untuk bisa bermain sama baiknya saat bertahan dan menyerang. Menurutnya hal itu lumrah dalam sepak bola modern. Pelatih hasil Korea Selatan itu menyampaikan pesan itu saat memimpin latihan beban pemain timnas Indonesia pada selasa 29 November 2022. Latihan beban itu kata Sim Taeyong sangat penting untuk penguatan dan fisik dasar. Kalian pastinya tidak latihan penguatan di tim, jadi latihan penguatan dasar dan latihan fisik juga. Kita akan persiapkan itu, kalian akan menonton Piala Dunia. Sebaik apapun kemampuan kalau tidak punya fisik dasar dan penguatan dasar pasti tidak bisa melakukan permainan yang baik. Itu salah satu prinsip saya, ucap Sim Taeyong. Fisik prima dan kuat diperlukan setiap pemain agar mampu menjalankan dua tugas sekaligus di lapangan, yakni bertahan dan menyerang. Sepak bola modern sekarang bukan terbagi dua menyerang dan bertahan. Selain keeper, semua harus main tanpa posisi itu. Pemain Indonesia biasanya dibagi dua, pemain bertahan hanya bertahan, menyerang untuk menyerang tidak ada itu. Jelas Sim Taeyong. Sim Taeyong akan rutin membawa pemain ke pusat kebugaran untuk menjalani latihan beban setiap hari, setidaknya selama sepekan. Lebih lanjut, jadwal siaran langsung timnas Indonesia di Piala AFF 2022 sudah dirilis. Seluruh laga timnas Indonesia di Piala AFF akan disiarkan secara langsung dan eksklusif di RCTI dan INews mulai Jumat 23 Desember 2022. Piala AFF 2022 resmi bergulir pada selasa 20 Desember mendatang, atau dua hari setelah final Piala Dunia 2022 Qatar. Meski bergulir per 20 Desember, timnas Indonesia baru melakoni pertandingan pada 23 Desember. Timnas Indonesia tergabung di grup A Piala AFF bersama Thailand, Filipina, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Berbeda dengan Piala AFF 2020 yang digelar terpusat di satu negara, Singapura, Piala AFF 2022 dilangsungkan di banyak negara. Seluruh kontestan Piala AFF 2022 berkesempatan menjadi tuan rumah. Format Piala AFF 2022 menggunakan format yang ada pada 2018. Saat itu, seluruh tim di fase grup akan melangsungkan dua laga kandang dan tandang. Nantinya, tim yang menempati posisi satu dan dua berhak lolos ke selifinal Piala AFF. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan menjamu Thailand dan Kamboja. Kemudian, Jorge Amat dan kawan-kawan bakal bertandang ke markas Brunei Darussalam dan Filipina. Demi membawa timnas Indonesia merebut trofi Piala AFF pertama sepanjang sejarah, pelatih Sinteyong memanggil pemain-pemain terbaik yang dimiliki Indonesia. Sinteyong bahkan sampai terbang ke Inggris dan Belgia supaya Elkan Bago dan Sandiwos diizinkan di klub masing-masing tampil di Piala AFF. Sekedar diketahui, Piala AFF 2022 tak termasuk ke dalam agenda Viva. Karena itu, klub-klub berhak menahan sang pemain meski mendapatkan panggilan dari tim nasi Indonesia. Sandiwos sendiri menunjukkan kengototannya. Ia berhasrat membela tim nasi Indonesia di Piala AFF 2022 sebagai persiapan jelang turun di Piala Asia 2023. Di sisi lain, tim pelatih tim nasi Indonesia puas dengan fasilitas lapangan milik Bali United yang digunakan untuk pengusatan latihan TC tim nasi Indonesia. Sinteyong dan jajarannya kompak kagum dengan kualitas rumput lapangan yang terletak di pesisir pantai Pulau Purnama tersebut. Sebagaimana diketahui, tim nasi Indonesia tengah menjalani TC di Bali dalam rangka persiapan menuju Piala AFF 2022 mendatang. Skud Garuda menggunakan fasilitas latihan modern milik Bali United yang berada tak jauh dari pantai Panama.